Halo-halo guys, mumpung kamu lagi nonton video ini ya, jangan lupa untuk klik like, kemudian share video ini ke teman-teman kamu, atau mungkin saudara kamu juga bisa, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, pak pada logo loncengnya, biar kamu selalu mendapatkan pemberitahuan update apabila channel ini mengupload video baru. Dan yang terakhir, selalu baca deskripsi video, karena pada deskripsi ini banyak sekali informasi yang akan melengkapi isi dari video. Halo, selamat malam. Kali ini saya akan memberikan tutorial di HP Xiaomi Redmi Note 5, yaitu cara install custom ROM Masic final pada Redmi Note 5 atau WayRed. Ya, ROM Masic ini adalah base-nya ROM Cina Beta, yang saat ini MIUI 10, dimana menurut saya sih, ROM Cina itu lebih ringan daripada ROM Global ya, cuma ROM Cina itu ada beberapa kelemahan, yaitu diantaranya belum ada Google Play Store, masih banyak aplikasi, dan belum ada bahasa Indonesia ya, menurut saya sih ya. Akan tetapi, untuk custom ROM Masic ini, walaupun base-nya ROM Cina, tapi sudah include Google Play Store di dalamnya ya. Untuk bloatware-nya nggak ada ya, bloatware-nya aplikasi yang nggak pernah di ROM MIUI Cina itu sudah nggak ada ya. ROM Masic juga sudah include root ya, nanti saat proses install Anda akan diberikan pilihan, mau di root sekalian apa nggak ya. Oke, jadi satu saja mungkin kelemahannya di ROM Masic ini ya, belum ada bahasa Indonesia-nya ya. Oke, bagi Anda yang pengen install ROM Masic ini, ada Masic U Final 4-Way Red, Anda download saja ROM-nya, satu saja downloadnya sudah include Google aplikasi, Gaps, nggak perlu download Lazy Placer ya, karena ini bukan official ROM. Sebelum menginstall custom ROM Masic ini, pastinya Anda sudah install TWRP ya, terserah mau TWRP official, atau TWRP orang Fox, atau TWRP Red Wolf, terserah ya. Ini saya pakai yang official TWRP, Team Win Recovery ya nanti ya, yang versi terbaru. Jangan lupa juga Anda backup dulu semua data-data aplikasi, yang ada di internal memory juga Anda backup, Anda backup, pakai Titanium Backup juga bisa untuk mem-backup aplikasi, untuk mem-backup game. Jadi nanti setelah Anda install ROM Masic, Anda tinggal restore saja yang nggak perlu download ulang gamenya. Untuk cara backupnya silahkan cek pada video saya sebelumnya, jangan lupa ini yang paling penting ya, Anda harus lockout Mi Account ya, Mi Account harus Anda lockout dulu. Oke lanjut saja, Anda bisa masuk ke TWRP, matikan dulu HP Anda, terus tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Oke, di halaman utama TWRP ini Anda pilih web dulu ya, Anda web, terus advanced web, pilih dalvik, cace, data, sistem, dan vendor ya, terus web, web. Terus back, 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 back lagi ya. Oke, setelah web Anda sekarang pilih install ROM-nya, install ROM-nya ya, select storage. ROM-nya Anda simpan di microSD atau di internal storage. Ini atau di OTG mungkin, ini punyanya saya taruh di microSD ya, microSD terus masuk ke final ya, cat ini. Pilih ROM-nya, ROM masuknya, pilih terus web, web, web to confirm flash. Ya, saat proses flashing ini, beda dengan custom ROM biasanya ya. Oke, Anda pilih langsung next saja lah ya, next. Terus ini, Anda disugui beberapa pilihan, mau enable root atau disable root. Langsung saja Anda biarkan default seperti ini, kecuali mungkin yang lain, nggak usah root apa gimana. Anda biarkan default saja, langsung klik next ya, next. Terus yang ini, ada install Google aplikasi, install browser, musik, video, FM, radio, email. Kalau Anda kira-kira butuh semua, langsung saja klik next. Maka proses instalasinya akan dimulai ya. Oke, setelah sukses install, Anda bisa klik next lagi ya. Lagi. Balik ke recovery TWRP-nya, terus selesai ini installnya, Anda bisa reboot system. Ya, oke. Sudah masuk ke masih Chrome-nya. Base-nya MIUI Cina kan seperti ini, MIUI 10 Cina ya ini ya. Masa saja Anda klik next-next. Untuk bahasanya, nggak ada bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, nggak tahu. Pakai English saja, English-US, terus next. Dem-nya cuma satu saja, demanya. Biar ringan ya. Full screen gesture, sistem navigasi, pilih yang mana, button. Kita full screen gesture, pakai button saja dulu. Ya, belum terbiasa. Oke, setup complete. Dia juga kalau MIUI Cina itu kalau sudah setup complete, nggak perlu coding aplikasi yang mungkin lama di ROM global ya. Kalau ini langsung setup complete, langsung klik next. Sudah langsung masuk ke home-nya MIUI. Masik ini. Ya, seperti inilah tampilan ROM Masik ya. Tergantung temanya. Anda mau pilih tema yang mana, nanti bisa di-download lagi di fitur temanya. Jadi, untuk custom ROM Masik ini beda dengan ROM global ya. Selain-selain beda karena base-nya ROM Cina. Google Play Store sudah ada. Google Play Store sudah ada. Cuma aplikasi yang lain. Seperti Gmail, terus YouTube, Google Maps, Google Maps, terus apalagi ya. Yang lain lah ya, aplikasi Google yang lain belum ada ya. Silahkan download sendiri lewat Play Store langsung kan bisa ya. Oke, yang lain seperti biasa ya. Bloodware-nya juga sudah nggak ada ya. Bloodware aplikasi-aplikasi di ROM Cina. Sudah nggak ada ya. Simple aplikasinya ya. Jika di-check storage-nya ini. Ntar, eh. Ini brightness-nya auto. Yang kira-kira nggak silau ya. Segini ya, nggak silau ya. Oke, my device. Masik ya. Cuma kalau ROM Masik ini nggak tahu ya. Masiknya berada di versi berapa ini nggak bisa diketahui ya. All spec paling cuma ya. Mew version masih gitu aja. Versi berapa nggak tahu. Android-nya 8.1. Terus. Kita lihat temanya. Dems-nya apakah sama. Ini. Di Dems-nya ini. Dems bisa Anda download free, free, free semua. Banyakan free ya. Yang bayar jadi free kayaknya. Terus ada wallpaper, teker download. Semuanya. Ringtone-nya juga tinggal download lagi. Sepuasnya di sini. Sama font. Fontnya tinggal download. Saya tinggal di-apply ya. Banyak ya ini ya. Mantap ini ya. Jelas-jelas nggak perlu install phone lagi. Yang pertama adalah kamera. Kamera sudah AI kamera ya. Untuk Masik ROM ini ya. Masik ROM ini sudah AI kamera. Sudah ada fitur portrait. Portrait mode bisa dipakai buat kamera depan. Juga kamera belakang ya. Fitur-fitur yang lain sama. Ada manual juga. Manualnya cuma auto focus, weight balance, shutter speed, dan ISO ya. Untuk kamera sudah nggak bisa diragukan lagi lah ya. Portrait depan belakang. Kameranya mantep. Display ini. Di display ini ada menu full screen mode. Full screen mode adalah menu di mana nav bar-nya dan nav key-nya akan disembunyikan ketika tidak digunakan dalam beberapa detik. Untuk memunculkan nav key-nya Anda bisa swipe di layar dari bawah ke atas untuk memunculkan nav key-nya ya. Nav bar-nya juga kelihatan nanti sembunyi lagi. Oke, yang pakai mode tersebut silakan. Default mode juga bisa. Untuk double tap to double tap screen to wake juga ada fiturnya. Rest to wake juga ada. Bisa diaktifkan. Auto rotate screen. Lock screen and password. Face unlock-nya sudah disematkan. Storage-nya ini. 22GB sisanya. Dari total 32GB ya. Sisanya lumayan lah ya. Ya, untuk ketahanan baterai pada ROM masih final ini masih buat Redmi Note 5 ini bisa dapat shot sampai 8 jam ya. 8 jam lebih. Kita lihat baterai performance, baterai usage. Screen on-nya itu bisa 8 jam ya. 8 jam 18 menit. Sisa baterainya masih 12% ya. Jadi bisa 8 jam plus ya. Screen on-nya. Saya pakai buat main game. PUBG. PUBG Mobile ini hampir 6 jam. Wah, lumayan ya. Joss ya. Untuk AnTuTu Benchmark. Masih sama ya. Dapatnya ROM. Mau ROM MIUI. Official mau ROM. Masik sama saja. Kurang lebih saja ya. Ya, 115. 115. 115-an lah ya. 115.000. Oke, sekian dulu review dari saya. Tentang ROM Masik. Final pada Redmi Note 5. Redmi Note 5 Pro. Atau Way Red ya. Baterainya lebih awet. Fiturnya lebih lengkap. Dan plus-plusnya juga masih banyak ya. Silahkan di-explore sendiri saja. Fitur-fiturnya yang ada di custom ROM Masik ini. Saya cuma bisa mereview sebatas itu saja. Silahkan Anda coba sendiri. Anda install sendiri. Gampang caranya. Oke, silahkan Anda coba sendiri ya. Semoga sukses, lancar, dan selamat malam. Hmm. Terima kasih.